Preview 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 Ini akan sangat menarik sekali Karena di episode kemarin kan Kita full tuh pertandingan liga Akhirnya kita diberikan Laga yang kita melawan Tim non-Spanish gitu Tim yang di luar dari Spanyol Jadi kita bakal melihat Permainan yang secara pola Pasti berbeda banget gitu kan Karena kita melawan tim Dari negara yang berbeda Dengan kultur sepak bola Yang pastinya berbeda Dan kalian bisa melihat Ada beberapa nama yang Gue rotasikan Kita Tentunya Tidak bisa Sepenuhnya menggunakan line up Yang sama seperti pertandingan terakhir Karena jarak antara pertandingannya Enggak terlalu jauh Jadi tentunya ada beberapa nama Yang mau tidak mau Itu harus kita ganti Salah satunya Eric Moran Yang gue mainin tadi Yang artinya Harusnya itu Raspe yang gak main deh Ini dia starting eleven Untuk Sporting Lisbon Kita bisa melihat Ada beberapa nama Yang sudah tidak asing Ada nomor lima itu Harusnya Marcus Rojo Apa salah Sok pede gitu Ternyata tiba-tiba M Rojo-nya siapa gitu Bukan Marcus Rojo Yang kita kenal gitu Dan ini dia untuk starting eleven kita Keepernya aja Kayak Pak Ariza Belaga Aspi Raul Navas Ektebera Duat centerbacknya aja Bukan Michael San Jose Dan Laporte Leftback Aorten XC Ada AKC Eric Moran De Marcos Yang utama di midfielder Kita cuma De Marcos Frontenya Frontenya Sebagai juara bertahan Karena di musim sebelumnya Kita sukses menjadi juara Di kompetisi ini Jadi pastinya Kita udah gak dianggap Sebagai tim kuda hitam lagi Karena kita kan juara bertahan Jadi pasti banyak tim sekarang Udah mewanti-wanti kita Dan itu dia peluang pertama Yang disiptakan oleh Atletic Bilbo Masih off target Masih belum terlalu berbahaya Tapi gak masalah Untuk percobaan pertama Kita bermain tandang Jadi goal yang kita ciptakan Akan sangat berharga nanti Kita bawa di San Mames Karena kalian tau Way goal sangat amat berharga tentunya Jadi kalau kita bisa Ngambil satu goal aja Gak masalah Tapi apapun itu Yang penting Kita usahakan yang terbaik aja Dari lag pertama ini Karena seperti yang kalian tau Kita gak turun dengan tim terbaik kita Walaupun bukan berarti Gue meremehkan tim yang sekarang turun ya Tapi mau tidak mau Kita tau bahwa tim ini Tidak sekuat tim yang Sebelum-sebelumnya gitu Berbahaya Serangan dari sporting XT Bera Dan juga Raul Navas Dimana seharusnya Kita punya duet center back Seperti San Jose Dan juga Laporte Kita gak boleh munafik dong Kita tau bahwa Perbedaan levelnya Masih kerasa Antara duet center back tersebut ya kan Tapi front 3 nya Gue percaya ini Masih cukup kuat lah Guilhermo muniain Tengahnya juga oke Eric Moron kan lagi up banget kan Di musim ketiga ini Adrian Kasih ke Jevron Nomor 7 mereka berbahaya Ada space yang Besar banget Jevron Oh my god Goal 1-0 menit 14 Keunggulan diciptakan untuk Tim tuan rumah Lewat Jevron Nopung 7 Itu jelas ada space yang Wah itu lubang besar banget sih Di pertahanan kita Gue gak ngerti Apa yang terjadi di Dua center back kita Kenapa mereka bisa menciptakan Lubang sebesar itu Yang bisa dieksploitasi Oleh nomor 7 nya Sporting Cuma apapun itu Menurut gue itu Miscom banget sih Ya itu Kepang gak bisa disalahkan Karena dia udah One on one Sama Si pemain nomor 7 Tadi tanpa ada Pressure dari Back back kita Dia bener-bener Cuma Ngedribbling sendiri Ngedrive sendiri Dan kali ini Dapet lagi nih Wah berbahaya Diego Capel Oke ini Oke ini Ini much better nih Cuma kayaknya Tadi masih Kaget sih Center back Center back kita Masih belum siap Tiba-tiba di drive Masuk kayak gitu Dan Boom Kebobolan kita 1-0 Berbahaya ini Diego Capel Kelihatan sih Mereka sangat mengandalkan Bola-bola Atas ya Long ball Long ball Dan Nyatanya itu Itu lumayan Efektif gitu Walaupun goal pertama Yang mereka ciptakan Bukan dari long ball ya Itu menurut gue Murni individual Effort dari Si nomor 7 nya Tadi sih Berbahaya Salah pasing Jeffron Mencetak goal Pertama di pertandingan Kali ini Dan itu play on Harusnya Nope Nggak deh kayaknya Under kapa Oh sorry Right wing nya Under kapa ya Bukan Ibai Gomez Bukan Siapa lagi Kalau bukan Ibai Gomez Eh under kapa Oh come on Under kapa Ini dia Under kapa Game on Satu sama Dengan selebrasi Layaknya seorang Arjuna Dengan busurnya Menembak ke arah Supporter Sporting Bagus banget Ini kolong Shooting yang memang Sebenernya Nggak yang keras Keras amat Yang bukan Roket atau gimana Cuman mungkin Karena dia nembak Dan kena kolong Nomor punggung 15 nya Sporting Yang artinya Vision dari si penjaga Gawang nya Sporting Itu Kurang enak Karena dia ketutupan Sama back nya kan Dengan mengandalkan Hal tersebut Akhirnya walaupun Shoot nya tuh Nggak kencang-kencang amat Tapi itu cukup Untuk mengelabui Sang penjaga gawang Jadi nggak maksimal Si keepernya Buat nyelamatin Tendangan tersebut Karena dia lewat kolong kan Jadi refleksnya tuh telat Under kapa Menunjukkan bahwa Dia pun bisa gitu Bermain sebagai Seorang sayap ya Ya kita tahu Bahwa dia bisa Kita tahu Under kapa tuh Punya kecepatan ya kan Dia punya kecepatan Yang mumpuni Sebagai seorang winger Tapi kita tahu bahwa Bayang-bayang seorang Ibai Gomez tuh Masih terlalu Susah untuk dilewati Apalagi kalian tahu kan Ibai Gomez on fire apa Di musim ketiga ini Bahkan dia kalau nggak salah Udah mencetak 15 gol lebih Di all competition ya Di musim ketiga ini Tapi under kapa Tidak menyianyikan kesempatan Ketika dia dikasih Kesempatan untuk main Ya dia menunjukkan bahwa Dia juga punya kualitas gitu Walaupun memang mungkin Belum di level yang sama Dengan Ibai Gomez ya Kalau left wing kita kan Persaingannya bener-bener ketat kan Griezmann dan Muniain tuh Dua-duanya tuh Menawarkan kualitas yang Di level yang sama gitu Tapi kalau right wing Mungkin nggak Nggak sesama itu Cuma menurut gue Effort yang Keren banget lah Dari under kapa Untuk membuka mata gue Bahwa dia pun ya Bisa gitu Bermain dengan seragam Los Leones ini But anyway Game on Satu sama Satu way goal Yang diciptakan oleh under kapa Yang membuat pertandingan Tentunya akan menjadi Semakin seru Iker Muniain Coba lakukan shooting tadi Mengincar tiang dekat By the way viewers Gue sambil minum Seperti biasa Kita ditemani dengan Energen yang rasanya Mirip banget sama Milo Gue lupa Nama mereknya Tuh apa Kalian harusnya Pernah deh Ngelihat iklannya di TV Pokoknya ini Energen yang rasanya Mirip banget sama Milo sih Udah berapa video Anjir Gue mention hal ini Tapi belum juga Dapet endorse Siapa gue gitu ya kan Dia nge-endorse gue Anjir Anyway Art NXE Tapi gak apa-apa lah ya Kayak yaudah sih Pelan-pelan aja gitu Siapa tau kan Paket sih Oke Melihat ada space Untuk melakukan Tembakan dari lini kedua Tendangan dengan kaki kiri Masih off target Memang Cuman Cukup bagus lah gitu Effort yang Ditunjukkan oleh Aketsa itu Lihat aja Replaynya sampai Berkali-kali Itu kalau On target Bakal Ngasih Ancaman banget sih Tapi sayang Memang Tidak mudah ya Karena secara jarak Juga memang Lumayan jauh itu Demarcos Satu-satunya Pemain Trisula Di tengah kita Yang Maksudnya Trisula kita Yang main di pertandingan Kali ini Kan biasanya Demarcos Itu Raspe dan Benyat Itu udah gak tergantikan Kan dari musim kemarin Dan kali ini Yang main cuma Demarcos doang Dua pemain di belakang Dia tuh Dua-duanya pemain muda Dan Itu tadi Nyaris aja gue Lermo Masih ke blok tadi Disini Demarcos Menjadi Satu-satunya Pemain Starting kita Di posisi tengah Dan seperti yang gue katakan Posisi tengah tuh Sangat amat krusial Jadi memang Sebisa mungkin Harus tetap bisa Menyempilkan Satu-dua Pemain Yang Tanda kutip Pemain yang Bisa kita harapkan Untuk ngegendong Jadi kalau misalkan Demarcos gak main Itu Raspe yang gak main Paling enggak Benyat itu bisa main Sebaliknya Kalau Benyat gak bisa main Demarcos gak bisa main Pastikan itu Raspe bisa main Selalu seperti itu Kalau misalkan Tiga-tiganya dirotasin Abis gak bisa jalan Pokoknya serangan kita Transisi antara belakang Dan ke depan tuh mati Kalau tengahnya Tanda kutip Gak bisa ngegendong ya Dan ini dia Halftime Satu sama Masih belum ditemukan Pemenang Di 45 menit awal Jadi apakah Di 45 menit kedua Kita bisa menemukan Siapa yang akan Menjadi pemenang Di pertandingan kali ini Atau akan berakhir imbang Kalau imbang Jelas ini bakal menjadi Keuntungan Yang sangat amat Besar Untuk Atletik Bilbo Karena walaupun Kita imbang Tapi satu goal Yang kita ciptakan Ini jauh lebih berharga Dibandingkan satu goal Yang mereka ciptakan Katakanlah Kalau misalkan Kita imbang disini Dan delay kedua Kita imbang Dengan skor kosong-kosong Itu kita bakal menang Jadi kita Kalau kita gak bisa Mencetak goal delay kedua Tapi sporting pun sama Demikian Gak bisa mencetak goal juga Itu bakal membuat kita Cukup untuk mengamankan Satu slot Di babak Delapan besar Tapi kalau misalkan Delay kedua nanti Satu sama Ya extra time Pokoknya sekarang Kita udah ada di posisi yang Lumayan advantage lah Tapi tentunya Harus tetap kita amankan Kalau kita Maksudnya Kalau kita bisa tetap Bisa mendapatkan goal Away goal lebih gitu Ya why not gitu Kenapa enggak Tapi tentunya Sporting Tidak akan membiarkan Hal tersebut Ini dia long ball Yang gue mention di awal tadi Jeffron kali ini Lagi dan lagi Jeffron Pemain yang memang Cukup berbahaya Masih belum selesai Serangan dari sporting Pasing-pasing pendek Jefferson Berbahaya Jefferson berhasil di block Buang please Masih Jefferson Jefferson shooting Masih bisa di block lagi Come on Keluar Keluar dari pressure Tim tuan rumah Please Oke Jefferson merebut bola Salah passing Pressure yang ditunjukkan oleh Kesebelasan Portugal Enggak sih Kesebelasan Portugal Emang semuanya pemain Portugal Kesebelasan tim asal Portugal Nah itu Baru tepat Emang kita lagi lawan tim nas Portugal Anjir Kesebelasan Portugal Viola Oke Viola XT Bera Good job Eric Moron Ander Kapa Sayang banget Passingnya tadi Terlalu keras Dari Eric Moron Pergantian pemain Bruma Masuk Bruma ini Gak asing Kayak Dia Sering banget Gue denger namanya Si Bruma-Bruma ini Dego Capel Nomor 11 mereka Berbahaya Dego Capel Oke Ada Aket saya disana Gila ngeri banget mereka ya Determinasi yang mereka tunjukkan sih Harus diapresiasi ya Orten Xe Orten Xe Coba giring bola Namun Nampaknya Tidak mau ambil resiko Dia kasih ke Aket C Gelendang tengah kita Yang memang Sangat bagus sekali Memiliki visi Memiliki Kelenturan yang bagus Guilermo coba lakukan shooting Itu di Tepis gak sih Apa pure off target Ini dia Guilermo Sayang banget Enggak nih Itu murni off target Enggak di save sama Keepernya Melebar ya Ini dia Angle yang berbeda Angle yang sangat jauh ya Ya bener kan Goal kick Sisa 29 menit Dan Masih belum ada Goal Yang Membuat salah Satu dari kedua tim ini Unggul Viola Duel udara Eric Moran Good job De Marcos Guilermo Guilermo now Lihat ada pergerakan dari Eric Moran Sayang banget Guilermo True ball nya Kurang tepat tadi Guilermo kali ini Lihat kali ini Eric Moran Sukses nih kali ini Oh my god Eric Moran Cobain melakukan chip tadi Cuman sayang Penjaga mereka masih sigap Untuk menyelamatkan Peluang tersebut Sayang banget Ander kapa Oke kasih ke Aspi Aspi No Aspi Di tackle Keras Namun bersih oleh Jefferson Pergantian lagi Andre Martin Masuk mengganti Elias Aktif banget ya mereka Dalam pergantian pemain Ander kapa Bagus banget Ander kapa Mencetak goal kita Ander kapa Good job Masih Ander kapa Sayang banget Walaupun Dribblingnya udah Sangat amat elite Tapi finishingnya Sangat amat sulit Mudah banget Tadi sampai ditangkap Dipeluk Sama keeper Sporting Roll nafas Kasih ke Aspi Aspi Sabar Aspi Ada AKHC AKHC kasih ke Demarcos Oke Sebenernya mereka Lumayan offensive sih Surprisingly Banyak banget Pemain mereka yang keluar Di area Bertahan mereka Dan oh my god Muniain Dua peluang Namun sayang Ribbonnya tadi Memang agak susah ya Oke ini pergantian pemain Yang bakal gue lakukan Ander Herrera Masuk menggantikan AKHC Kalian tau lah ya Salah satu concernnya AKHC tuh Memang dari Segi stamina Yang Jelek banget Staminanya si AKHC ini Apalagi dia masih muda Tapi stamina nya tuh Jelek banget Susah banget dia Buat main full time tuh Bukan karena gue kasih dia Role yang emang Buat dia jadi kerja ekstra Atau apa Enggak Emang stamina nya jelek aja Saya AKHC ini Rick Moran DeMarcos Ander Herrera Pemain yang baru masuk Dari bangku cadangan Central attack midfielder utama Kita di musim pertama By the way gue juga masukin Inyaki William ya Adrien Viola Masih Viola Masih Viola Masih Viola Dapet play on bahkan Oh my god Miguel Lopez Nope Oh Langsung aja dibuang tadi Nyaris banget Miguel Lopez Throw in untuk Sporting Andre Martin Coba kasih jauh Langsung masuk ke kotak penalti Balik ke Andre Martin Andre Martin Crossing yang Ngeri banget itu tekniknya Pergantian pemain lagi Untuk Sporting ya Ini pergantian terakhir mereka artinya Siapa yang diganti Itu yang rambutnya kayak Forlan tuh si Nomor 11 mereka kan Miguel Lopez diganti Wilson Eduardo masuk Corner Diego Kapel Berbahaya Namun berhasil ditangkap oleh Kepa Good job Kepa Mulai menuju Akhir dari pertandingan Dan so far masih belum ada pemenang Oh itu Inyaki Lihat Bagus banget Inyaki No Inyaki Terlalu liar Umpannya tadi Demarcos Kasih ke Andre Kapa Keliatan banget kerja keras banget Yang Andre Kapa di pertandingan kali ini Effortnya sih gila banget Andre Kapa Andre Herrera Eric Moran now Eric Moran coba lakukan shooting Namun berhasil Diblok oleh Pemen Sporting Viola Namun berhasil Dihalau oleh XT Beira Good job Oke Aspi hati-hati Tetap kalem Tetap tenang Ingat kita yang sekarang lagi diuntungkan Kalau memang harus menjaga situasi seperti ini Sampai akhir pertandingan Menurut gue itu bukan sesuatu hal yang bermasalah Eric Moran Membayang-bayangi Diego Kapel Ada Aspi Meng-cover posisinya Aspi Kehilangan bola Diego Kapel Ada siapa disana Goal Menit 86 Dan mereka mendapatkan goal kemenangan mereka Mungkin ya Mungkin sih Tapi gue agak pesimis sih Sisa 3 menit Untuk menyamakan kedudukan Bruma Pemain yang baru masuk dari bangku cadangan Memberikan instant impact Lewat sendulan Menang atas XT Beira itu ya Dari gaya rambutnya sih Kayaknya XT Beira Ini pemain emang bahaya nih Si winger ini Si Diego Diego-Diego ini Yang kata gue rambutnya kayak Forlan Dan Bruma Nomor 51 Ya bener XT Beira itu Yang dia menangin duel udaranya Menit 86 Sisa 3 menit Dan sekarang kita tertinggal Satu goal Ya sebenernya 2-1 bukan kekalahan terburuk sih Maksudnya yang namanya kekalahan Yang gak ada yang baik gitu Cuman Eh sebentar Sebentar Ini kita lagi nyerang Apakah kita masih bisa Menyamakan kedudukan Kalau misalkan kita bisa Imbangi 2-2 2 away goal Wah itu Itu good deal banget sih Sebenernya Underheader Tapi gue percaya Sekarang mereka pasti bakal Numpuk pemain mereka Di kotak penalti Karena mereka juga Gak bakal menyenyikan Kesempatan ini Bisa menang 2-1 atas kita Berbahaya Muniain Kasih ke Under Herrera 2 menit injury time Dan masih ada di kotak penalti Mereka bolanya Namun langsung Dibuang aja oleh keeper mereka Viola kali ini Jangan sampai 3-1 Kalau 3-1 Gue yang agak pesimis Kalau 2-1 Masih oke lah Masih oke lah Inyaki William Tapi kalau kita bisa Buat ini jadi 2-2 Ya jelas itu pilihan Terbaik kita Inyaki William Inyaki William Please Nah Pelanggaran pula Disendul itu Keepernya Sama Under Kappa Kartu kuning untuk Under Kappa Kartu kuning yang bisa dibilang Tidak terlalu penting ya Ini gue gak Ini gue cuma Mencet kotak aja gitu Cuman karena Bolanya udah dipegang Sama keepernya Ya auto Disendul sama Under Kappa Pelanggaran deh Cuma kalau kalian inget Ada goal yang lucu banget Yang kayak gitu Cuman gak dianulir Sama wasitnya Itu goalnya Guillermo Gue inget banget Jadi udah dipegang keeper Tapi didorong Keepernya sama si Guillermo Dan itu gak dianggap Pelanggaran Dan masuk Si penjaga gaungnya Kedorong masuk Dan dianggap goal Anyway 2-1 Kekalahan Yang Bisa dibilang memang sih UEFA Champions League Tuh kita gak se Wangi itu Gak sewangi liga ya UEFA Champions League Kalau kalian inget Kita pernah kalah 4-2 Atas Zenit Di match day pertama Group stage Dan Siapa yang sangka gitu Kita bakal dibantai Sama Zenit Dan sekarang kita dikalahkan Sama mereka Sporting Tanpa meremehkan ya Tanpa meremehkan Nama-nama tim tersebut Cuman Di atas kertas Secara materi squad Kita tuh Lebih unggul Dibandingkan mereka Dan Ya apa yang kita dapatkan Sekarang Jelas sangat mengagetkan Dimana mungkin kita Harusnya bisa menang Segala macem Walaupun Seperti yang gue katakan Kita tidak turun Dengan line up Terkuat kita Tapi bagaimanapun Ya kekalahan 2-1 ini Tetap Tetap mengagetkan Anyway Aked sih jadi Man of the match ya Pemain terbaik kita Walaupun gak main full Manchester City 2-1 Sementara Leg pertama Atas Paris Saint-Germain Jadi ya Itu hal yang cukup Mengecewakan memang Tapi sekali lagi Menurut gue itu juga Tamparan bahwa Kita memang tidak boleh Meremehkan Tapi seperti yang gue katakan Gue turunin pemain-pemain rotasi Bukan karena gue ngeremehin Sporting Tapi memang tidak ada Pilihan lain Memang situasilah Yang memaksa kita Harus seperti itu Ya menurut gue Yang kita dapati tadi Itu yang menunjukkan bahwa Kedalaman squad kita tuh Belum yang sesempurna Itu Masih ada celah Ini itu Tapi Apa yang gue lihat tadi Kita secara peluang Lebih banyak 11 shot 6 on target Kalau gue gak salah Dan Ya maksudnya Secara gameplay Kita unggul gitu Tapi memang mungkin Masih belum Belum cukup aja Jadi ya Kekalahan 2-1 Sekali lagi Tidak ada yang namanya Kekalahan yang bagus Ya ada sih Kekalahan yang bagus Tapi maksudnya Gak ada yang Enak dari kata Kekalahan Maksudnya Gak ada orang yang Bakal lebih milih Kalah gitu ya kan Tapi Menurut gue Kekalahan 2-1 itu Jika memang kita harus kalah Ya kekalahan 2-1 Adalah kekalahan yang Paling bagus Dalam arti yang bagus Disini tuh Ya Daripada kita kalah 3-1 gitu kan Daripada kita kalah Dengan angka yang Jauh lebih gede Kalah 3-1 Ya Eh sorry Kalah 2-1 Ya mungkin Oke-oke aja Ya by the way disini Michael San Jose Kena suspend ya Kalo kalian inget Di pertandingan terakhir Jadi terpaksa Harus kita ganti Di startingnya Malah Herbe Yang bakal gue pilih Sementara aja Karena cuma suspend Satu pertandingan doang Kalo gue gak salah inget By the way kita bakal menghadapi HHP Dan kembali lagi Ke review pertandingan Tadi menghadapi Sporting Yaudah sih Menurut gue Tadi kita memang kalah aja gitu Kita memang Yaudah sih Kita main tandang Kita kalah Lawan tim tuan rumah Kekalahan tipis Dan secara Overall Pertandingan Kita gak main jelek gitu Paling gak itu kuncinya gitu Anggep aja Kita lagi bau gitu Semoga aja Di lag kedua nanti Kita bermain di kandang Dan dengan Apa ya Berkaca kepada Pertemuan pertama Kita menghadapi mereka Dan mungkin nanti Di lag kedua Karena sekarang kita Posisinya lagi tertinggal Pastinya kita bakal memberikan Kesebelasan terbaik kita Ya semoga aja Hasilnya bakal bagus gitu Ya menurut gue Tetep tenang aja sih Tetep kalah Karena gue tetep percaya Pada pemain-pemain gue Gitu Dan walaupun kita memang Kalah 2-1 Di lag pertama Men Kita masih punya 90 menit lagi nanti Gitu Dan kita cuma Perlu mencetak Satu goal Untuk membuat Kalau misalkan Kita menang 1-0 Di lag kedua Itu cukup untuk Membuat kita lolos Jadi tenang aja gitu Situasinya tuh Gak seburuk Dan serunyem itu Walaupun tadi kita kalah Di lag pertama ya Tanpa artinya Gue meng Mengapa ya Mengencerkan Kekalahan tadi ya Maksudnya Mentolerir kekalahan tadi Cuman Yaudah sih Kalem aja bro Relax aja 4-2-3-1 Untuk Hetafe Sekarang kita fokus aja Ke Liga Karena beberapa pertandingan Yang akan kita lalui Setelah pertandingan tadi Adalah pertandingan Liga semua Ada 3 atau 4 pertandingan Liga Sebelum kita Di lag kedua nanti Menghadapi Sporting lagi Di Stadion Sorry Stadion San Mames 4-3-3 Untuk Atletik Bilbo Griezmann Agiretse Ibai Gomez Jadi ini front 3 yang Jelas berbeda semua Dibandingkan yang tadi Susayeta itu Raspebenyat Kali ini kebalikannya yang tadi ya Dua Gelandang utama kita Satu gelandang rotasi Ini Susayeta Ini dia viewers Kick off bapak pertama Kita uwe ke kandang Hetafe Hujan deras Di Kandang Hetafe Akan ini menjadi pertanda buruk Untuk kita Semoga saja tidak Valera Mereka menggunakan jersey Biru Dan kita menggunakan jersey Home kita tentunya Ibai Gomez Goal sih ini Gila pede banget Pede banget Karena berkaca Kepada performanya Ibai Gomez Di musim ketiga Bola-bola kayak gitu Rata-rata bisa dikonferensikan Menjadi goal semua Anjir Amin Ibai Gomez Emang lagi musimnya aja Emang lagi up aja Ibai Gomez Pablo Sarabia Pemain yang Tentunya kita tahu punya Kualitas yang lumayan Ibai Gomez Good job Ibai Gomez Coba Dribbling sendiri Bisa kah Bisa-bisa aja sih Enggak ding Kalau ini terlalu jauh Coba angkat Dan kasih ke tengah Latifah Lafita Sorry Kebalik dong bacanya Pemain yang cukup berbahaya Medal Ini medal Chile ya Medalnya Chile ini kan Harusnya si iya ya Laporte Saborit Laporte Terpaksa berduet Dengan Malherbe Pemain Newt Akademi Berwarganegaraan Perancis Yang Main karena Michael San Jose Terkena suspend kartu merah Di episode kemarin Eh Di episode kemarin Atau di beberapa episode kemarin sih Gue lupa Benyat Agiretse Oke Bagus banget Agiretse Shooting Keras Apa nih Fall ya Fall siapa Lafita Fall Gue gak liat jujur Pelanggarannya dimana But anyway Ini bagus banget Body roll Dari Agiretse Mencoba ingin Membuka ruang Dan ini dia pelanggaran Yang kita gak liat tadi Tapi Agiretse Sayang banget Tadi masih bisa diselamatkan ya Lafita Mendapatkan kartu kuning Di awal Pertandingan ini Berjalan Dan Oke Corner lagi kah Percobaan Corner yang Lumayan menarik Kayaknya itu Menuju ke Malherbe Di tujuannya Sebenernya Cuman Keeper Hetafe Sigap ya Griezmann Akan mengambil lagi Corner Menuju lagi ke Malherbe Textbook banget Cornernya Dari Atletik Bilbao Laporte Masih Aymeric Laporte Coba lakukan shooting Berhasil di block tadi Corner lagi Tiga kali corner Dalam waktu yang berdekatan Untuk Atletik Bilbao Anton Griezmann Corner ketiganya Akan ke jauh lebih baik Hasilnya Nampaknya malah jauh lebih buruk Gak kena pemain kita Sama sekali Laporte Aymeric Laporte Ada space untuk shooting Laporte On target sih On target Tapi masih bisa di block Dengan muda oleh Moya Buang jauh oleh Moya Oke Berbahaya Lafita On side Namun ada Aymeric Laporte Tentunya center back yang jauh lebih solid Dibandingkan dua center back Kita dipertandingkan sebelumnya No offense Tapi memang itu faktanya Oke Aymeric Laporte Susaita Hugo Malo Kasih ke Benyat XTB Ibai Gomez kali ini Ibai Gomez Good job Ibai Gomez Cukup tenang Mengatur tempo serangan kita Itu raspe Saborit kali ini Saborit Kasih ke Benyat XTB Benyat over the top Ke Emanuel Agirece Kontrol yang kurang baik Michael Hernandez Berhasil di intercept oleh Susaita Markle Susaita Pasing ke Benyat XTB Benyat Hugo Malo Overlap Hugo Malo Itu raspe Itu raspe Cukup memaksakan tadi Play on bahkan Pablo Sarabia Counter Nope Susaita Kerja keras banget Untuk merebut Banyak sekali Serangan balik dari Hetave Anton Griezmann Masih menggocek-gocek Griezmann Cari ruang untuk lakukan crossing Masih Griezmann Kasih ke Ibai Gomez Finishing yang sangat Bapuk dari Ibai Gomez 6 shot Banding 0 shot Kita unggul secara shot Jauh Di atas mereka Namun Nyatanya Kedudukan Kita dengan mereka Masih sama Diego Castro Berbahaya Diego Castro Please tutup Oke Untung aja Pressure yang baik Dari pemain-pemain kita Membuat Diego Castro Tadi tidak bisa memberikan Peluang terbaiknya Tidak bisa Menciptakan Shooting yang Optimal Tadi Malherbe Benyat XTB Benyat Oke Kasih ke Saborit kali ini Bagus banget Agiretse Itu Raspe Pelan tapi pasti Dari Los Leones Bagus banget Itu Raspe Dengan Agiretse Kombinasi yang Bagus Tapi sekali lagi Agiretse Kehilangan bola Di kota penalti Lawan La Vita Benyat Benyat Good job Benyat Kasih ke Itu Raspe Itu Raspe Anton Griezmann Lihat jajaran Garis Pemain-pemain Dari Heta V Yang cukup rapi Namun Itu tugas kita Untuk membuatnya Jadi kacau Saborit Susah Susah Lihat ada overlap Yang bagus dari Hugo Malo Aduh Hugo Malo Terhalang oleh Escudero Masih Escudero Diego Castro Kali ini Malherbe Bagus banget Jauh banget Keluar dari postnya Tapi ini Bahannya Kalau di long ball Gini Lu udah keluar Dari post lu Ada Laporte Yang meng-cover Posisi dari rekannya Saborit Mungkin memang cukup Membosankan ya Bagaimana pertandingan Berjalan Kelihatan banget Kita masih Mikir keras untuk Mencari celah Dari Pertahanan mereka Yang lumayan solid so far Tapi Ya Yaudah sih Memang inilah Lika-liku Pertandingan Kadang ada pertandingan Yang hujan Go langsung Ada pertandingan Yang memang Nunggu lama Gitu ya kan Ya kayak ini Salah satunya Dimana One-sided banget kan Kalian juga bisa melihat Tercermin dari Peluang yang tercipta 6 shot Banding 0 on target Terakhir kan Kalian bisa mendapatilah Gambaran dari bagaimana Pertandingan ini berjalan Lafita Oh my god Uh itu ngeri banget Lafita Lafita ini Walaupun kayak Kelihatan Striker dengan postur tinggi Tapi Dia ternyata main Main-main Passing Kayak gitu juga Kayaknya Agiretse Coba lakukan Dribbing sendiri Agiretse Yang jarang kita lihat Dari sosok seperti Emanolo Agiretse Dan pelanggaran itu Agiretse 64 banding 36 position Men Please Ya kali Kalau kita misalkan Kalah Atau bahkan drop point Lagi di pertandingan kali ini Benyat Uh bagus banget Benyat Susaita Please Susaita Di babak pertama 0-0 Kita memang kelihatan Menjadi tim yang sangat dominan Tapi Fakta bahwa kita masih belum bisa Memasukkan bola ke gawang mereka Ya itu udah Udah Ya itu udah cukup Untuk menjadi bukti bahwa Ya kita juga memang Belum cukup untuk menjadi Pemenang gitu Mau apapun itu Kayak kita ngomong bahwa Oh kita yang dominan Harusnya kita yang menang Ya kalau kita memang Masih belum bisa menciptakan goal Ya kita masih belum bisa Disebut jadi pemenang gitu So yang harus kita lakukan sekarang adalah Fokus Come on fokus Kita harus bisa bunchback Dari kekalahan kita Di pertandingan sebelumnya Dan Yaudah sih Fokus Susah bro Bunchback tuh susah anjir Reset tuh susah Gak mudah Apalagi jarak Pertandingannya kan Gak terlalu jauh ya Walaupun memang Beberapa pemain yang turun Cukup berbeda ya Jadi seharusnya Pemain yang turun sekarang Lebih masih fresh nih Tapi memang sih Pertahanan dari Hetafe ini Maksudnya kayak Lini per lini Lini tuh bagus banget gitu Untuk ngecover tiap Ruangnya Lavita Terlepas dari mungkin Finishing kita juga lagi bapuk ya Karena bukan berarti Kita gak menciptakan peluang gitu Nyatanya kita ada peluang Tapi memang kita juga Masih belum bisa mendapatkan goal Dari peluang-peluang yang kita ciptakan Dan sebenernya kan Gak Gak dikit juga kan Peluang yang kita ciptakan kan Di bagi Gomez Kasih ke Agiretse kali ini Agiretse Melebar Agiretse Corner Corner tick Untuk Atletic Bilbo Entah keberapa ini cornernya Antong Griezmann Please Griezmann No Tidak lebih baik dari corner sebelumnya Berbahaya Diego Castro now Diego Castro Bukan pelanggaran Benyat Good job Malherbe Suseta Masih hidup bola untuk Atletic Bilbo Benyat XT Bera kali ini Benyat Ibegomes Offset kah Nope Gak offset Aduh Gak offset Tapi kayak gitu Ibegomes Benyat Alexis Kasih ke Michael Pressure 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 Jangan beri mereka enak Buat megang bola Berbahaya Hugo Malo Ngapain Escudero kali ini Waduh Malherbe Malherbe Berbahaya Berbahaya Escudero Good job Hugo Malo Memang Orang lu itu Hugo Malo Dapet lagi anjing Escudero Hugo Malo Agirece Wih Banyak banget ini opsinya nih Itu raspe Please Itu raspe Kuis Tiang Eh Oke Come on Come on Antong Griezmann Eh Ngapain lu Push up lu Lihat tuh Lihat Terlalu kelihatan Itu push up ya si Griezmann But anyway Ini dia Memang banyak banget opsinya Dan ini itu raspe Sayang banget Nyaris menciptakan Goal screamer Walaupun memang gagal Jadi goal Malah Buat Crossbar challenge Dari under itu raspe But it's okay Karena lihat Ada pemain yang sangat House goal Yang ini Antong Griezmann Yang langsung menyambar Ribbon dari Peluang emas Itu raspe Bam Itu dia Ini gue bingung Dia push up ya Itu selebrasi push up Anjir Reflek push up Anjir Griezmann Griezmann Ada-ada aja Kelakuan si Griezmann Ini Di push up Apa encok sih Aneh anjir Push up deh ini kayaknya Cuman gak kelihatan tadi 1-0 Goal dari Griezmann Memecah kebuntuan ya Tapi itu bagus banget Si Griezmann Karena dia jauh kan Dia jauh Jadi dia Pas itu raspe Pendang Dia bener-bener lari Bener-bener kayak Biasanya kan Pemain-pemain kayak gitu Dia ngeliat ada Bolanya Ribbon ke dia Enggak Itu dia bener-bener Dia yang nyamperin Bolanya Bagus banget ya Suatu hal yang memang Memang harus diperlukan Untuk para frontree kita Mulai dari sekarang Haus goalnya itu Keinginan untuk mencetak Goalnya itu Memang Perlu ditingkatkan lagi Michael Medel 1-0 Dua pergantian gue lakukan Kali ini William dan Dani Garcia Masuk Eh 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 Lafita Anjay Lafita Satu sama Dani Garcia Membawa bola Untuk Pemain Hetafe What the hell Men Satu sama Sekarang kembali lagi Back to nil-nil Ini sama aja Anjay Lagi-lagi Tim yang unggul Hilang sekarang Kedua tim sama Sekarang Posisinya Inyaki William Come on I don't know what happened But Setelah mereka menciptakan Goal penyemah kedudukan Inyaki William Instant impact Membuat kita Kembali unggul Tadi Dani Garcia Dani Garcia sih Kocak banget ya Dia masuk buat Ngasih bola Pemain Hetafe Tapi Inyaki William Menunjukkan Apa yang harusnya Diberikan pemain Yang masuk Dari bangku cadangan Good job ya Inyaki William Masuk Menggantikan Agiretse Di posisi striker Langsung memberikan Daya gebrak Yang sangat terasa Banget Tadi Secara Gila sih Duel udara Menang Boom Dan kita juga tau Bahwa Inyaki William Punya kecepatan-kecepatan Yang akan ia tunjukkan Kalian tau lah Inyaki William Seperti apa Sebenernya Inyaki William Dia tuh Salah satu Apa ya Bisa dibilang Penyesalan Yang ada Dari gue lah Aduh Ibe Gomez Inyaki William Please Anjir Off target Inyaki William Sayang banget Kayak Si Inyaki William Ini salah satu Penyesalan Yang gue dapati Ketika gue main Series ini Karena menurut gue Harusnya dari awal Gue tuh bisa lebih Maksimalin Inyaki William Ketika A.A. Duris A.A. Duris itu kan Ketika lu nge-start Series Athletic Bilbo ini Maksudnya Lu nge-start Career mode Di FIFA 14 Ini A. Duris itu Udah otomatis Pasti bakal Min overall ratingnya Karena umur dia Memang udah tua Udah kepala 3 Jadi mau tidak mau Lu memang harus Meregenerasi posisi Striker lu Dan sebenernya Ada beberapa Opsi Striker juga Selain A. Duris Pada saat itu Salah satunya Kalau kalian inget Di awal itu Kita punya Kikesola Tapi Kikesola Itu kan Secara Apa ya Bisa dibilang Secara Secara Player tuh Secara gameplaynya Itu tuh Nggak terlalu beda Dia kan kayak Targetman Yang kayak Aduris lah Mirip Kayak Aduris Tapi nggak lebih baik Seperti Aduris gitu Dan secara usia pun Dia ada di umur yang Nggak terlalu muda Tapi pokoknya Dia tuh bukan opsi Yang begitu menarik lah That's why Dia juga berakhir Kita jual kan Di series ini Tapi sebenernya Menurut gue Salah satu Hidden gems Bisa dibilang Ketika lu mainin Athletic Bilbo Adalah Inyaki William ini Seharusnya ketika Aduris memang Harus diregenerasi Pemain pertama Yang harus kita kasih Kesempatan adalah Siapa Inyaki William Walaupun lucunya Kita justru menemukan Potensi lain Yang Bisa dibilang Mungkin another Hidden gems gitu Bahkan mungkin Hidden gemsnya Hidden gems gitu Maksudnya apa Kita malah menemukan Striker lain Yang bersinar Striker muda Yang ada di Athletic Bilbaunya Bukan kita beli Ini Guillermo Fernandez Di musim ketiga Kita malah mendapati Striker muda Yang bersinar Tapi itu bukan Inyaki William Justru itu Guillermo Fernandez Dan itu salah satu Hal yang menarik Yang terjadi di series ini Maksudnya mungkin Orang bakal mikir Kalau misalkan kita main Career mode Athletic Bilbao Di FIFA 14 Salah satu striker potensial Yang mungkin akan dimaksimalkan Ada Inyaki William Tapi justru disini Kita malah Mendapati Guillermo Yang memenuhi Jobdes itu Tapi menurut gue Inyaki William ini Seharusnya gue bisa Bisa lebih maksimalin lagi Walaupun bukan berarti Gue gak ngasih kesempatan Inyaki William Enggak anjir Dari musim pertama juga Gue udah kasih kesempatan Inyaki William Buat Tampil gitu ya Maksudnya bukan berarti Kayak gue gak Ngelirik sama sekali Sama Inyaki William Karena Karena kenapa Karena gue udah kenal Sama Inyaki William ini Karena kalian tau Di real life Dia tuh jadi salah satu Pemain terbaiknya Athletic Bilbao Karena kita tau dia striker yang Punya kecepatan Segala macem Aktif bermain Jarang cedera ya kan Si Inyaki William Di real life Di real life Untuk Athletic Bilbao Inyaki William tuh Menjadi salah satu Pemain terbaik yang mereka miliki That's why gue udah Udah kenal Inyaki William Dan gue emang udah Ngelirik Dan udah ngasih harapan Besar ke Inyaki William Tapi nyatanya memang Ya it doesn't work Gitu di musim pertama Dan sesuatu Gak bisa dipaksakan Tapi Setelah gue pikir-pikir Mungkin seharusnya Gue lebih paksain lagi Gitu Gue harusnya bisa lebih Apa ya Effort lagi lah Untuk nyari Tempat Apa ya Posisi yang comfort Untuk Inyaki William Formasi yang comfort Untuk Inyaki William Karena gue berpikir ya Dia tuh bakal menjadi striker Yang bener-bener Gila banget Maksudnya potensi yang dia miliki Itu bener-bener besar banget Dan itu Dan itu terjadi Di relive gitu Dan seharusnya Bisa kita lakukan juga Di career mode ini Tapi ya Nyatanya takdir Berkata lain Untuk career mode kita Nyatanya Pemain yang mendapatkan Hal tersebut Ya ini Guilermo Fernandes Dan ya memang mungkin Itu jalannya Guilermo Jadi ya Yaudah lah gitu ya Inyaki William Mungkin memang Tidak bisa kita buat Menjadi Striker muda Terbaik Macam Yang terjadi Di real life Tapi ya Udah lah ya Yang terjadi Terjadilah Tapi itu salah satu Penyesalan yang gue dapati Sebenernya Gue ngebayangin Kayak Inyaki William Itu bisa banget Kita jadiin kayak Marcus Rashford Manchester United Cuman yaudah lah Yang kita dapati Apa yaudah Sekarang kita punya Guilermo sebagai striker Dan kita pun masih punya Inyaki William Walaupun memang mungkin Dia bukan starter Tim kita Bukan pilihan utama kita Bukan striker Mudah terbaik kita Tapi Inyaki William Menurut gue sebenernya Udah punya tempatnya Tersendiri di series kita lah Amin Mungkin dia memang Bukan protagonisnya Tapi menurut gue Dia Tetap bakal menjadi Salah satu Kepingan puzzle Yang Menutup sempurna Series inilah Anyway Man of the match nya Susayta Surprisingly 2 shot 2 on target Untuk mereka 15 shot Untuk 7 15 shot 7 on target Untuk Atletic Bilbo Menguasai pertandingan Secara keseluruhan Memang Skornya tipis Tapi Gak masalah Memang Itulah Lika-liku Yang terjadi Yang biasa terjadi Di liga ya kan Gak semua pertandingan Bisa kita akhiri Dengan bantai-bantai Walaupun kita Mau ngasih pertandingan Konsistensi lah Yang penting ya kan Oke Itu Ada Suggestion box Eh Suggestion box San Jose Udah bisa main lagi ya Dan Kalian juga bisa melihat Itu di Klasmen Posisi Kita masih di posisi pertama Dengan jarak yang Gak terlalu jauh Dengan Real Madrid So viewers Mungkin itu aja Untuk episode kali ini Next kita bakal menghadapi Malaga So viewers Itu aja untuk episode 89 ini See you to the next video See you to the next episode Viewers Bye-bye 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 Bye-bye